Halo sahabat Oto, kembali lagi ke channel Oto Project Salah, bukan Ini adalah channel velg terlengkap dan terupdate Apalagi kalau bukan di High Stair Wheels Oke, hari ini gue mau review Honda City Hatchback Punyanya Oto Project Nah, yang biasanya mobil ini dibawa sama si Raysia Sekarang gue yang bawa dan kita akan modifikasi Kita sudah memodifikasi di bagian sektor kaki-kaki Nih, teman-teman bisa lihat Velgnya sudah kita ubah Tapi, video kali ini kita bukan hanya akan mau mereview dari velgnya saja Tapi, kita juga akan mereview beberapa item aksesoris Untuk Honda City Hatchback dari Oto Project So, kita akan mulai dari mana? Oke, gue tau dulu pasti pengen mulai dari luar dulu Oke, kita akan coba bahas mobil ini City Hatchback putih Milik Oto Project ini dari luar Yang pertama, yang paling banget signifikan itu adalah dari bagian spionnya Bagian spionnya ini sudah diganti nih Kalau standarnya itu dia nggak ada running sand-nya Nah, ini sudah diganti menjadi running sand Jadi terlihat lebih manis Walaupun tanpa perlu bagian spionnya ini nggak perlu lagi diganti pakai karbon Kalau menurut gue ya, tanpa perlu diganti pakai karbon pun juga ini juga udah cukup manis Oke, ini yang pertama Yang kedua, di sini Oto Project juga memiliki ada yang namanya Kalau orang Jawa bilang, talang air Ya kan? Orang apa? Di Jakarta ngomongin ya? Talang air? Jawa kan di Jakarta? Jakarta kan di Jawa? Oke, itu maksudnya Terus, di sini juga sudah ada talang air Yang di mana talang air ini juga sudah dibikin sepresisi mungkin untuk Honda City Hatchback Ya, harganya pun juga pasti terjangkau Lalu selanjutnya di sini juga ada cover handle pintu Ya, yang di mana ini dibikin dengan karbon Manis banget Mempermanis mobil Entah lo mau pakai mobil putih kek Merah kek, hitam kek Atau apa kek Menurut gue sih masih oke banget ya Dan di sini juga ada pelindung bagian dalamnya nih Karena nih biasanya nih Kalau orang-orang kita itu kadang-kadang kalau buka pintu Kukunya bisa sampai ke sini Ya kan? Ini menyebabkan bagian dalam sini tuh biasanya lecet-lecet That's why di sini sama auto project dia menyiapkan Nah, kalau ini sih cuman lem-lemannya kayaknya kurang rapi Tapi kan ini kan memang mobil project yang mereka Jadi, sebenarnya kalau yang udah kalian pasang sendiri Juga pasti di sini tuh pasti rapi banget Nah, itu untuk menghindari Bagian dalamnya ini kena bagian kuku atau baret-baret kena jari kita Jadi, ini tuh dengan gampang oke Tanpa mengganggu fungsi dari Lobang kunci dan Tombol otomatis Lock or unlock dari si mobil ini Selanjutnya Di sini juga ada Ini gue lupa Gak paham ini namanya apa Yang pasti di bagian belakang itu kan dia ada kaca yang Tidak bisa dibuka Apa ya namanya ya? Gue lupa lah pokoknya Ya kayak windshield bukan juga ya? Itulah pokoknya Nah, ini dibikin Dibikin dibentuk Benar-benar sesuai dengan Bentuknya dari kaca belakang belakang City Hatchback Dan dilapis dengan karbon Nah, ini sih Sangat-sangat manis Nah, konon Mereka bukan hanya memiliki yang ada karbonnya Tapi ada juga yang non-karbon Yaitu warna hitam glossy Kalau gak salah ada ya Nah, ini juga udah fit banget untuk Honda City Hatchback Lalu selanjutnya di bagian sini Samping Di side skirtnya ini Kebetulan ini Si Auto Project itu memiliki dua side skirt yang berbeda Yang pertama itu adalah yang ini Ini adalah side skirt yang model type R Dibikin oleh Auto Project Lalu ada kedua Side skirt model modulo Nah, cuma yang model modulonya udah dilepas nih Sekarang mereka lagi pake yang model type R Lalu selanjutnya Untuk bagian depan itu Eksterior Kita bisa lihat di bagian spoilernya Ini spoiler yang Kalau gak salah sih judulnya itu spoiler V2 ya Versi 2 dari Auto Project Ini menurut gue juga manis banget Kenapa? Karena dia cukup presisi disini Ini dia hanya menggunakan lem Dan ini katanya kuat Tuh, digini-gini juga kuat Gak ada masalah Bentuknya juga bagus Manis banget Kalau kalian mau nambah spoiler Untuk CTS Back Ini bisa menjadi salah satu Opsi tambahan buat kalian Oke Bagian luar apa lagi nih? Oh ini paling ini Ini Door Seal Plate Back Wah Door Seal Plate Back Nah Ini dia di belakang Ini ya Ini fungsinya ya Ini kan kadang-kadang kan Kalau kita bawa barang Kayak kena sini Apa segala macem ini Nah di bagian belakangnya pun Disini juga ada bagian-bagian yang dikrumenya sedikit Jadi untuk mempermanis Dan ditambah disini ada tulisan yang beremblemnya City Nah Makanya nih Ini udah manis banget sebenarnya Terus Selain itu Di bagian belakangnya sendiri Disini ada penambahan Nah ini penambahan ini Kalau gak salah yang modulo punya Dia di kiri dan kanan Jadi presisi Nah Ini Proyek selanjutnya Dia lagi bikin mata kucing Makanya ini lagi dicopot Karena lagi dipakai untuk contoh Nah ini dia juga lagi ngembangin Untuk mata kucing dari City Hatchback ini sendiri Oke Terus kalau gak salah Mereka juga punya Wiper Untuk City Hatchback Cuman yang ini kayaknya belum dipasangin Nih Otoproject Innovate for Style Terus selanjutnya kita akan coba Masuk ke bagian depan Sini nih Ini bagian depan juga ada beberapa komponen yang Sayang banget Kalau misalnya dilewatkan Kalau kalian mau modif City Hatchback Yang pertama dari bagian lampu cover Foclampnya Ini kan tadinya kan Cuman warna hitam biasa Ini dia udah dipakain cover Jadi warna karbon Lebih manis tentunya Lalu kemudian disini juga ada Semi apa ini ya namanya ya Windshield ya atau apa Nah ini juga modulo Tipe modulo Ini ada mereka Dan mereka juga konon punya lipsnya Cuman lipsnya kebetulan gak dipasang disini Jadi kita gak bisa review Kita gak bisa lihat Oke Untuk di bagian depan sih Sepertinya di bagian eksternya udah cukup Sekarang coba kita geser sedikit ke bagian kaki-kaki Boleh agak kesini Bapak kameramen Oke Nah bagian kaki-kaki sendiri Kita pake Ini adalah HSR Shinjuku Dengan spesifikasi ring 17 Lebar Jatuh Lebarnya 7,5 Dan 9 Di bagian belakang Nah untuk banding sendiri Kita tadi tuh coba beberapa macam ukuran Sampai kita menemukan akhirnya Yang paling tepat Itu adalah Di Astelera PHI Dengan ukuran 225-45 ring 17 Hauce banget ya Tuh Modelnya Putih ke bronze Modelnya Ciamik banget Udah pokoknya the best banget lah pokoknya Tuh Di bagian belakang Dengan velg yang lebar 9 Jadi bandnya agak sedikit narik Sehingga kalau misalnya teman-teman liat itu Uh Lebih montok Lebih padet banget Apalagi teman-teman kalau liatnya Dari belakang Mobil ini tuh bener-bener Dengan velg lebar 9 tuh bener-bener keliatan gagah banget Gitu Oke sekarang kita coba masuk ke bagian interior Kita liat di dalam itu ada apa aja Oke Untuk pertama kali ketika kita buka pintunya Yang paling banget signifikan itu Kalian bisa liat dari sini Ini bagian apa sih? Panel ya Bagian panelnya Mereka bikin Dan ini konon Katanya ada dua tipe Ada yang karbon Ada juga yang black piano Nah ini juga manis banget nih Simple Tapi bisa merubah tampilan interior kalian Terus selanjutnya Selain dari sini Kita berangkat menuju ke Twitter dari Si Honda City X-Back ini Twitternya sendiri pun juga disini Sudah dibikin cover Yang merupakan karbon Gue gak tau sih Yang black pianonya ada apa Enggak Cuman biasanya kalau mereka itu Memang pasti nyiapin dua model Minimal Satu karbon Satu warna biasa Selain itu juga disini ada nih Di bagian atas ini juga Dilengkapi dengan aksen karbon Simple Dikit banget Tapi memang benar-benar Kayak memenuhi warna dari interior Dari dashboard kalian Oke Nah selanjutnya Nih temen-temen bisa lihat Dari Stirnya Disini kita sudah dipakai juga cover Nih dari bagian atas Ada karbonnya Di bagian bawah Juga ada karbonnya Walaupun dari tadi Gue ngomong karbon 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 Tapi menurut gue Ini gak terlalu Gak Gak too much ya Kadang-kadang Kalau misalnya kita semuanya Kita karbonin Too much Tapi ini tuh enggak Ini benar-benar tipis-tipis Bikin tampilan mobil kalian Jadi lebih manis Kayak gitu Oke Bal Masuk Apaan Oh iya Ini hampir banget gue lewatin Ini dorsal plate Yang pake lampu With lamp Nah ini ada tulisan city nya Dia juga punya dua tipe Ada dorsal plate yang Ada lampunya Dan ada juga yang gak pake lampu Jadi tergantung selera kalian Mau bikinnya seperti apa Cuman yang pasti Ya dorsal plate ini juga cukup ngebantu sih Maksudnya Mempercantik mobil Ketika pas buka mobil Ada lampunya kayak gini kan Kayak Cakep Ya gak sih Tinggal diatur aja Warnanya kalian mau pake Warna apa Oh iya Terus selain itu Disini juga ada Nih Disini ada tambahan Jadi di bagian kaki-kakinya ini Sudah ada Apa namanya nih Di pedal nya itu Dia ada cover pedal Yang menurut gue Juga cukup manis ya Tuh Dibanding dengan standarnya Yang warna hitam polos kayak gitu Dikasih kayak gini Itu jadi lebih manis Dan Berasa Kalau misalnya kita Injek Itu jadi lebih Berasa kokoh gitu Berasa padet Karena udah dipakein Si cover nya ini Nah kalau tadi di bagian pintu kanan Ini adalah lampu yang nyala Dorsal plate yang nyala lampunya Sedangkan di bagian kiri Itu dia gak nyala Tuh Dia cuma ada tulisan City warna merah Balik lagi Selera kalian aja Mau kayak gimana Nah selanjutnya nih Teman-teman bisa liat ya Aksen karbon nya Di sini Di bagian AC Di bagian AC Tipis Tapi jadi manis Nah Selanjutnya Ini hal yang juga menurut gue Luar biasa sekali Ini Di depan sini Nih teman-teman bisa liat Ini kotak ini Ini tuh untuk penyimpanan barang Untuk Bisa untuk Phone holder juga Bisa untuk menyimpan barang Nih kayak gini Contohnya gue simpen Kacamata di depan sini Atau misalnya Apalagi ya Ya itu deh Nah terus teman-teman juga bisa Taruh handphone di sini Dan ini bisa menggunakan Dua gaya Bisa handphonenya tegak lurus Begini Atau Atau teman-teman bisa Dibelokin kayak gitu Dan ini Dia patent Gak akan gerak-gerak Nah ini Ini canggih banget nih Hebat banget sih Otoproject bisa kepikiran Bikin phone holder Sekaligus storage di sini ya Jadi Jadi makin banyak storage Selain itu Dia juga memiliki Nah Ini dia Ya Kalau City aslinya kan Dia polos banget nih Di sini Kosong banget kan Ya udah Paling lu kayak Cuma naruh kartu Itu pun juga Gak bisa banyak kan Atau naruh duit Nah di sini Dia memiliki Beberapa storage di sini Ada 1, 2, 3, 4, 5 5 bisa dipakai Sesuai dengan kebutuhan Misalnya di sini Naruh apa Di sini naruh apa Di sini naruh apa Di sini naruh apa Ya Dan ini semuanya Plug and play Tinggal Selesai Terus selanjutnya Di bagian Power outletnya ini Yang tadinya untuk Lighter Ini sudah di upgrade Sama mereka Tara Nah ini sudah Diberganti menjadi Double USB Fast charging Loh kenapa Pakai USB lagi bang Ini kan udah ada Oke Ini gue udah pernah coba Dua-duanya ini Gak ada yang fast charging Kalau yang bawah ini Dia support untuk Head unitnya Dari si Honda City Dia bisa menggunakan Apple CarPlay Atau Android Auto Itu dengan Hanya menggunakan kabel Nah makanya Kenapa kita tambahin Fast charging Di bagian sini Nah kebetulan Untuk fast charging Di sini Dia cuma Dual USB Oke Nah ini Konon katanya Ini juga sedang dalam Proses Apa namanya Proses Pengerjaan mereka Mereka akan bikin ini Jadi karbon nantinya Nah ini untuk cover Dari si Persnelingnya Gitu loh Jadi lebih Apa ya Lebih manis aja sih Sebenernya Sebenernya hal-hal kayak gini Itu coba bisa bikin Tampilan mobil jadi lebih manis Dan lebih fungsional sih Kalau menurut gue Nah terus di atas ini Ini juga sudah dilapis Menggunakan karbon Nah Kelihatan gak ya di kamera Nanti coba ke mobil ya Di sini udah dilapis karbon juga Jadi tampilannya jadi Lebih manis Nah selanjutnya Itu ada di Karpetnya Yaitu Max Mate Dari Auto Project Nih dia dua lapis ya Jadi ini bisa dilepas Tuh ini jadi karpet dasar Lalu ada karpet tambahan lagi Yaitu karpet-karpet mie Yang dimana memang Karpet mie ini Bisa Bisa dibilang tuh Lebih aman untuk kendaraan Contohnya kayak ada makanan Jatuh Apapun segala macem Itu lebih aman Kalaupun nanti ternyata Wah tembus nih Tenang Dia karpet dasarnya tuh Kayak melapisi Ini kayak gini nih Bisa dilihat nih Nah ini kan dia sebenernya Gak masuk tuh Tapi dibikin lagi Sama mereka Supaya Bener-bener Masuk ke Sela-sela Terkecil dari mobil Oke sebag ini Oke Gue punya satu lagi Yang menurut gue Cukup penting banget Dipake di mobil Apalagi Untuk kita Anak milenial Yang kesehariannya Sibuk di jalan Kita pindah ke bagian belakang Nah Kalau milenial nih Atau Generasi kita gitu kan Yang memang Banyak Ngabisin waktu di jalan Terus kita Aktivitas kita Banyak di gadget Segala macem Ini juga penting Jadi di bagian belakang itu Dia sama dia Ditambahin USB fast charging Ini sebenernya Bisa kita Kita pake di bagian depan sih Perbedaannya apa bang Yang fast charging Di depan sama di belakang Kalau di depan itu Adalah USB Dual USB Nah di bagian belakang ini Fast charging One USB Dan Satu Type C Nah ini sangat-sangat Berguna banget nih Apalagi kayak gue nih Gue pake Handphone Yang chargernya itu Type C tuh Lighting gitu kan Jadi Butuh Pake yang Type C di mobil Dan ini Memang udah beberapa kali Gue coba Dan ini memang bener-bener Fast charging Jadi Kalian gak akan Pusing kehabisan baterai Selama perjalanan Karena Sudah aman Kalian cukup tinggal Bawa kabelnya aja Kalau kayak gue tuh Emang gue udah biasa Pasti bawa charger kemana-mana Cuman ya Kadang-kadang kan Kayak gue nih Type C Terus tiba-tiba Ketemu Lighter mobil yang Memang cuma USB Yang gak bisa Kayak gitu Oke Let's go Nih nih Bagian sini juga Tuh liat tuh Manis kan Nah itu dia Kurang lebih Review Honda City Hatchback Putih Milik Auto Project Ya nih Auto Project Innovate for Style Yang sudah kita Lengkapi juga Yang sudah kita Dandanin juga Di bagian Kaki-kakinya Menggunakan HSRC Juku Gimana menurut teman-teman Banyak banget Part-part Aftermarket Atau Aksesoris Untuk Honda City Hatchback Dari Auto Project Mungkin ini belum semuanya Kalau kalian pengen Tau lebih lengkapnya lagi Seperti apa Kalian bisa buka Youtubenya Auto Project Atau kalian bisa hubungi Nih Instagram di bawah sini Auto Project Sama Auto Project Garage Oke Untuk harganya Langsung tanya mereka aja deh Karena gue pun juga Ngargas tau sama mereka Oke Begitu dulu video kita kali ini Gue Aldi Raya Suruh diri Jangan lupa Ingat HSR Thank you Auto Project